Bapak izin Pak, saya Iwan dari CNN. Pak untuk memastikan aja, jadi apresiasi dari Bapak Kasat ini selain sertifikat dan uang penghargaan ini ada kesempatan untuk sekolah. Selain itu tadi ada motor juga Pak ya? Ada. Oke, itu satu pertanyaan pertama. Yang kedua, terkait dengan pembinaan atlet Pak. Jadi apakah di kemudian hari ataupun dalam waktu dekat ini atlet-atlet sipil yang juga mendapat medali di SEA Games kemarin, apakah akan mendapat kemudahan juga Pak, misalnya untuk menjadi anggota TNI AD gitu Pak. Biasa, kalau dulu kita ada manganang kan gitu. Mungkin nanti dari kebijakan Bapak mungkin ada kemudahan juga bagi atlet kita yang menang di SEA Games untuk bisa masuk menjadi anggota angkatan dalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, memang tadi ada penghargaan. Ini penghargaan ini nilainya luar biasa. Karena suatu ketika mereka nanti sekolah, tunjukkan ini langsung ini, tanpa tes ini. Salah satunya. Kemudian ada uang, kemudian tadi ada motor, ya. Ini walaupun nggak seberapa motor dengan uang, tetapi sangat bernilai bagi mereka. Dan apa yang tadi disampaikan bahwa orang-orang sipil yang nanti akan masuk ke militer, itu mendapat perhatian juga. Ini dulunya mereka nih atlet. Agus Prayogo ini dulunya atlet. Kita rekrut menjadi tentara. Nah, begitu. Ini juga. Pasti kalau kita pada saat werving itu, kalau sudah atlet, tingkat provinsi ke atas, apalagi nasional, itu udah merem aja masuk itu pasti itu. Ya, karena salah satunya juga, kita juga di masing-masing kecabangan kita ada pola pembinaannya. Jadi setelah kita rekrut, kemudian kita didik, baik dikma, dikjur, setelah itu melalui pembinaan masing-masing sesuai kecabangan. Karena masing-masing kecabangan ini, seperti POM, Bekang, Zeni, dan sebagainya, itu masing-masing mengelola atletnya sesuai dengan kecabangan. Terima kasih.